selamat menikmati sebelum kita mulai saya beritahukan sebuah informasi kepada teman-teman semua bahwasannya ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke 13 sesuai dengan aturan yang telah diberikan kepada kami sebagai tutor memberitahuan kepada kami bahwasannya pertemuan kelas tatak muka untuk di kelas KBB ini sebanyak 14 kali yang sudah termasuk UTS dan UAS jadi perlu diperhatikan buat teman-teman semua nanti setelah malam hari ini insya Allah di minggu yang berikutnya kita akan melaksanakan UAS karena malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke 13 kalinya namun sebelum ini kelas kita mulai seperti biasa saya menunggu teman-teman dari kelas KBB 7 untuk bisa masuk ke dalam kelas sehingga kelas ini bisa kita pelajari karena materi untuk malam hari ini cukup banyak karena kita harus menyelesaikan materi yang berkaitan dengan kemerdekaan menggunakan pendapat di muka umum yang kemarin kita sudah sedikit bahas dari teman-teman KBB 7 semester 2 ini masih belum ada yang masuk ke kelas saya mencoba untuk menghubungi ke group kelas semoga nanti bisa segera masuk gitu ya selamat menikmati terima kasih 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 Oke mohon maaf ya Jadi jaringan tadi Di tempat saya sempat terputus Alhamdulillah bisa terkoneksi Kembali selamat malam buat mas Dharma Halo selamat malam mas Dharma Apa kabar malam hari ini Halo Baik mas Dharma Bisa dengar suara saya Halo mas Dharma Halo Mas Dharma bisa dengar suara saya Halo Oke kita tunggu teman teman Kita tunggu satu menit lagi Kalau memang dari teman teman Masih belum masuk Maka kita Mulai terlebih dahulu Untuk pelajaran malam hari ini Walaupun di kelas baru Ada mas Dharma saja Tidak masalah Karena kita Karena kita untuk mengejar materi Biar selesai untuk pokok bahasan Kemertika mengemukakan pendapat ini Oh kemarin kita Kemarin kita babnya itu sudah sampai ini ya Akibat dari pembatasan Halo Halo mas Dharma Bisa dengar suara saya Mas Dharma Mbak Luna selamat malam Apa kabar malam hari ini Halo 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 Mbak Luna Selamat malam Mbak Luna dan Mas Dharma Bisa dengar suara saya Halo Halo Mbak Sofi juga Selamat malam Ya Mbak Luna selamat malam ya Mbak Luna apa kabar Mbak Sofi juga apa kabar Oke untuk slide nya Bisa dilihat ya Ini masih sama dengan slide yang kemarin Mbak Mimi juga selamat datang Alhamdulillah Ini sudah mulai banyak yang masuk ke kelas Mbak Ini juga selamat datang Oke kelasnya sudah mulai rame ya Mbak Yayen juga selamat datang Berikutnya juga ada Mbak Siti Nurjana Selamat datang juga Halo Suara saya belum kedengaran ya Oke Mbak Siti Nurjana selamat malam Halo Sebenarnya ini saya lihat untuk pengaturan Mikrofonnya Apakah sudah betul Oke sudah betul Oke sudah baru memulai Mbak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Teman-teman semuanya ada di sini bisa dengar suara saya sekarang Oke, belum bisa ya Oke Ini gimana ya Suaranya kok belum masuk gitu Padahal ini mikrofonnya Sudah aktif Ini sudah berjalan Harusnya suaranya sudah masuk Tapi gak tau ini kenapa Kita juga Ini untuk slide-nya masih berputar-putar Belum bisa Terbuka Halo Tidak teman-teman semua Oke kita lihat bahasannya Pokok bahasannya Ini kemarin sudah kita bahas Tentang bentuk-bentuk Merdekaan dalam mengemukakan pendapat Ada berbagai macam dulu Kita sudah bahas Ada unjuk rasa, paw, ada rapat, ada mimbar Itu minggu kemarin Kita sudah bahas minggu yang lalu Kita masuk ke yang berikutnya Semoga saja slide-nya ini bisa terbuka Karena memang Baik Akibat pembatasan juga Kemarin sudah kita bahas Akibat dari pembatasan-pembatasan Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat Ini adalah akibat Ini akibat bagi rakyat ya Akibat bagi rakyat Terhadap pemerintah Jika seorang Atau jika pemerintah Melakukan pembatasan Keperdekaan Dalam berpendapat Ini juga kita sudah bahas Nah ini adalah yang Kemarin kita sudah sampai Akibat bagi pemerintah Ketika kita Adanya suatu pembatasan Dalam kemerdekaan berpendapat Iya selamat malam Mbak Sofi Selamat Memasuki kelas Oke bagi teman-teman Yang belum saya Berikan salam Salam saya ini untuk semuanya aja Saya ucapkan selamat malam Selamat datang di kelas Semoga malam hari ini Kita dapat belajar dengan baik Walaupun Mungkin memang Ada kendala-kendala Disini memang Di tempat saya khususnya Sekarang ini Untuk jaringan internet Sangat lemah sekali Bahkan disini Indikatornya Berwarna merah Yang menandakan Memang sangat lemah sekali ya Jadi Saya harapkan dari teman-teman Nanti bisa Menyimak Ataupun nanti bisa Memutar kembali video Setelah pembelajaran ini Atau nanti Setelah saya upload Dan saya share ke teman-teman Malam hari ini Teman-teman bisa Menyimak aja Gak apa-apa Jadi Kemarin kita sudah Bahas Akibat Pembatasan Kemarin itu Bagi Yang Bagi Rakyat gitu kan Nah sekarang ini Akibat bagi pemerintah Walaupun kemarin Kita sudah Bahas Malam hari ini Kita coba Sedikit ulang Ada Beberapa Hal Yang Akan terjadi Ketika Terjadinya Suatu Pembatasan Terhadap Kemerdekaan Kita Berpendapat Ini khususnya Akibat Bagi pemerintah Ketika Adanya Suatu Pembatasan Dalam Berpendapat Yang pertama Yaitu Terbentuknya Tirani Penguasa Yang menghambat Terciptanya Pemerintah Yang jujur Adil Dan Demokratis Artinya Apa Semuanya Itu Terlihat Tidak Terbuka Ya Tidak ada Unsur Keterbukaan Jadi Masyarakat Tidak tahu Bagaimana Proses penyelenggaraan Kepemerintahan Yang ada Di sana Apakah Itu dilaksanakan Dengan jujur Memang betul-betul Jujur Tidak ada Unsur-unsur Tertentu Ya kan Yang sehingga Berpengaruh terhadap Kebijakan-kebijakan Umum Apakah memang Yang diambil itu Sudah Berasaskan Keadilan Sudah adil Merata Bahkan Sudah secara Demokratis Kayak gitu Tidak sepihak Artinya Kemudian Ketika kita Tahu Bahwasannya Akibat yang Ditimbulkan Ketika Kemerdekaan Kita dibatasi Itu adalah Tadi Terbuntuknya Tirani Pungasa Biar tidak ada Pikiran buruk Terhadap Masyarakat Maka Hal yang seperti ini Perlu Dihindari Ya pembatasan Kemerdekaan ini Terhadap Masyarakat Perlu dihindari Mereka diberikan Suatu kebebasan Diberikan Suatu Ruang Untuk mereka Menjalankan Suatu Kegiatannya Atau Menyuarakan Apa yang Menjadi Aspirasinya Namun Memang Mereka Tidak bisa Berjalan Sendiri Mereka Harus Sesuai Dengan Amanat Atau Sesuai Dengan Perundang Undangan Yang Berlaku Intinya Ketika Tidak Melanggar Peraturan Perundang Undangan Aturan Di Dalam Kepemerintahan Itu Tidak Menjadi Masalah Kemudian Yang kedua Berkurangnya Atau Hilangnya Kepercayaan Rakyat Ini Sudah Kita Bahas Kemarin Kepercayaan Rakyat Akan Hilang Akan Luntur Terkikis Karena Apa Rakyat Tidak Ikut Campur Dalam Proses Pelaksanaan Keputusan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Rakyat Tidak Bisa Menyuarakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Masyarakat Atau Pada Bangsa Ini Makanya Rakyat Akan Menjadi Tidak Percaya Karena Di Anggap Bahwasanya Kemungkinan Keputusan Keputusan Yang Diambil Oleh Pemerintah Itu Tidak Sesuai Dengan Tujuan Dari Rakyat Tidak Sesuai Dengan Pemikiran Rakyat Nah Seperti Itu Yang Diharapkan Kemudian Yang Poin Ketiga Yaitu Berkurangnya Atau Hilangnya Kesempatan Untuk Mendapatkan Masukan Atau Aspirasi Rakyat Untuk Kemajuan Masyarakat Bangsa Dan Negara Kalau Rakyat Sudah Bahasanya Disini Kesal Ketika Apa Yang Disampaikan Itu Tidak Pernah Didengar Maka Lebih Baik Rakyat Diam Tidak Menyampaikan Apa Apa Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dukungan Rakyat Terhadap Pemerintah Makin Berkurang Dan Yang Terakhir Adalah Muncul Perlawanan Rakyat Terhadap Pemerintahan Ini Adalah Akibat Dari Pembatasan Dalam Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Halo 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 Suara saya Masih Belum Kedengaran Teman Teman Disini Walaupun Sinyalnya Merah Alhamdulillah Lancar Namun Memang Saya Tidak Tau Ini Kendalanya Tentang Apa Sampai Suaranya Ini Tidak Bisa Kesana Tidak 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 Tadi Tidak 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 bagi rakyat, bagi pemerintah dan ini pada khususnya pada umumnya ini bagi bangsa dan negara yang pertama yaitu stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya terganggu jelas sekali kalau kita dalam menyuarakan ada suatu batasan-batasan, maka kita tidak dapat atau kita tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi adalah kesalahpahaman karena kita tidak diberikan ruang untuk menyuarakan untuk menyatukan visi dan misinya seperti itu kemudian negara kehilangan pikiran dan ide kreatif rakyat karena tadi rakyat diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang memang mungkin pembatasannya itu dikatakan cukup ya cukup tinggi sekali sehingga rakyat tidak memiliki ruang untuk menuangkan pikiran bahkan ide-ide kreatifnya saya yakin dengan jutaan rakyat yang ada di Indonesia itu pasti memiliki suatu ide-ide yang kreatif diantara orang-orang sebanyak itu bahkan banyak sekali yang memiliki ide-ide yang kreatif ketika tidak ada ruang gitu kan selalu ada batasan-batasan maka ide ini tidak akan tersalurkan bagi negara ujung-ujungnya apa ketika tidak tersalurkan kepada negara karena disini rakyat kan sebagai objek yang tahu betul tentang keadaan mereka yang sebetulnya ketika mereka tidak bisa menuangkan itu maka akan berpengaruh ya pengaruhnya adalah terhadap kegiatan politik dia tidak percaya dengan politik gitu kan apalagi sekarang ini berkaitan dengan korupsi ya ya seorang politikus-politikus yang terjerat oleh korupsi maka apa ketika rakyat ini tidak diberikan ruang menyampingkan ide kreatif bagaimana cara untuk mengatasi korupsi itu yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara gitu kan khususnya kepada pejabat-pejabat tinggi pejabat-pejabat pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan kepemerintahannya di bidang ekonomi juga sama seperti itu sosial dan budaya juga yang akibatnya kegiatan ini dalam sektor ini bidang ini juga akan terganggu stabilitasnya kemudian pembangunan terhambat karena masukan dan dukungan berkurang bangunan terhambat ketika rakyat tidak menyuarakan tidak mampu menyuarakan maka ketika pemerintah atau suatu negara ingin membangun negaranya akan terjadi pertentangan dengan masyarakat umum atau terjadi pertentangan dengan rakyat ketika pemerintah berkeinginan untuk membuat suatu jalan gitu ya jalan tol yang sebetulnya itu demi kemaslahatan bersama demi kemakmuran bersama untuk penataan kota dan lain sebagainya namun ketika tidak didukung oleh rakyat akan terjadi sebuah gangguan yang akan menghambat suatu kegiatan nah ini akibat yang ditimbulkan ketika ada pembatasan-pembatasan dampaknya kepada siapa dampaknya terhadap bangsa dan negara itu sendiri bangsa adalah orang yang berada di suatu negara tersebut sedangkan negara adalah suatu tempat tempat tinggal dari suatu bangsa halo sudah bisa dengar suara saya halo teman-teman bisa dengar suara saya alhamdulillah ya sudah masuk mohon maaf memang sinyal disini lumayan lemah mungkin tadi baru jalan-jalan dulu ya sinyalnya suaranya oke kita lanjutkan jadi kebebasan dalam mengemukakan pendapat kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat ini adalah dasarnya yang pertama adalah di deklarasi universal harm kemudian di undang-undang dasar negara republik Indonesia juga disana disebutkan kemudian di undang-undang nomor 9 tahun 98 juga disebutkan berkaitan dengan tentang kemerdekaan ini ya kemudian menyampaikan pendapat di tempat umum di pasal 19 UUD 1945 pasal 20 UUD 1945 pasal 28 kemudian pasal 28 E khususnya di ayat yang ketiga ini coba teman-teman nanti bisa cari di peraturan undang-undang ini ini merupakan landasan hukumnya yang mengatur berkaitan dengan kemerdekaan kita mengemukakan pendapat dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat ini sudah dilindungi kita sudah ada aturan ini kita boleh mengemukakan pendapat asal tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan disini halo teman-teman oke walaupun sinyalnya tidak begitu bagus tetap semangat suaranya juga kadang ada kadang tidak ini kendala dari sinyal internet yang kurang begitu bagus seperti ini ini merupakan suatu kekurangan dari kegiatan belajar secara virtual ketika memang sinyal kurang begitu bagus dampaknya seperti ini jadi saya mohon dimaklumi ya oke kita tunggu sebentar ini baru masuk ke slide yang berikutnya masih berputar-putar jadi landasan hukum berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat itu banyak sekali landasannya ada di deklarasi universal ham kemudian di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 45 juga disitu ditegaskan gitu kan ada kemudian di undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan kemudian menyampaikan pendapat di muka umum juga disini sudah jelas sekali diatur pada pasal 19 UUD 45 pasal 20 pasal 28 dan pasal 28E undang-undang 1945 khususnya pada ayat yang ketiga ini adalah landasan landasan yang mengatur kemerdekaan kita dalam mengumpulkan pendapat asal dalam kita mengumpulkan pendapat tidak melanggar hal ini tidak menjadi masalah kecuali apa yang kita sampaikan itu pertentangan dengan lendasan hukum ini itu yang akan menjadi sebuah persoalan menjadi sebuah masalah karena sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara ya dampaknya berat sekali kalau sudah melanggar ini ketika kita asal berbicara tidak memperhatikan peraturan maka dampaknya pada diri kita sendiri selain itu juga berdampak pada orang lain kalau dalam diri kita sendiri kita berbahaya kita nanti bisa berurusan dengan hukum oke tarian ini masih belum bisa jalan kita masuk ke poin yang berikutnya ke delapan tapi masih berputar-putar ini kalau memang ini masih berputar-putar maka saya akan bantu dengan powerpoint powerpoint offline biar materi kita memang sampai ya tidak tertinggal kita sampai poin ke delapan kalau ini tadi landasannya sudah kita bahas bersama untuk landasan yang berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat jadi hak dalam mengemukakan pendapat menurut tentuan hukum yang berlaku bahwa setiap negara dalam menyampaikan bentar bahwa setiap negara dalam menyampaikan pendapatnya berat untuk yang pertama yaitu mengeluarkan pikiran secara bebas yang berarti bahwa mengeluarkan pendapat pandangan kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan baik itu secara fisik maupun pesikis atau pembatasan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia artinya bagaimana kita diberikan kebebasan dalam mengeluarkan berbagai macam pendapat yang ada dalam pikiran dan hati kita tanpa adanya suatu paksaan intimidasi ya bagaimana itu secara fisik ancaman secara fisik maupun secara pesikis seperti itu jadi kita harus bebas dalam menuangkan segala aspirasi yang ingin kita sampaikan kita bebas tidak ada batasan disini yang diharapkan seperti itu kemudian jelas sekali mengembangkan pendapat kita dilindungi ada perlindungan hukumnya kita dijamin keamanan dan keselamatannya ada jaminan keamanan dan keselamatannya jadi di hak dan kewajiban kita ini di hak dan kewajiban kita boleh mengeluarkan pikiran secara bebas asal tidak berpepangan dengan peraturan yang berlaku peraturan perudangan yang berlaku yang sesuai tadi adalah adasan hukumnya ya kemudian ya jelas kita tidak ini ya tidak tidak bebas artinya apa kita dalam keadaan aman kita dalam keadaan terlindungi ya aman terlindungi dan kita selamat dalam mengumumkan pendapat kemudian kewajiban kewajiban dalam mengumumkan pendapat sebagai warga negara yang baik di dalam mengumumkan pendapat di muka umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk yang pertama yaitu menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain menghormati aturan moral yang diakui umum dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah kewajiban kewajiban kita dalam mengumumkan pendapat sebagai warga negara yang baik harus memperhatikan etika-etika ya walaupun kita diberikan hak dalam berpendapat kita bebas dalam berpendapat tapi kita harus memperhatikan etika memperhatikan nilai baik dan tidak baik gitu kan pantas dan tidak pantas itu harus selalu kita perhatikan menyinggung dan tidak menyinggung nah harus selalu diperhatikan dan apa yang kita sampaikan itu ya harus menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum ya aturan moralnya ya dan itu memang diakui oleh umum kemudian mentaati hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa ya oke slide-nya dibaca ya teman-teman betul sekali kata bakluna slide-nya dibaca karena memang ini ada kelemahan di dalam kita belajar pada malam hari ini jadi ya terpaksa sekali teman-teman membaca nanti bisa memutar kembali videonya kemudian disini ada cara mengemukakan pendapat ini ada pada pasal 9 ayat 1 untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan cara yang pertama unjuk rasa pawai rapat umum dan mimbar bebas ini sudah kita lakukan mohon maaf sudah saya jelaskan di poin yang pertama dulu cara mengumumkan pendapat ini sudah jelas di atas pada ayat 9 pasal 9 ayat 1 yaitu dengan cara unjuk rasa atau berdemonstrasi pawai rapat umum dan mimbar kemudian pada pasal 9 ayat 2 bentuk penyampaian pendapat di muka umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat terbuka umum kecuali tempat yang dilarang oleh undang-undang jadi kita boleh melaksanakan aspirasi kita menyuarakan aspirasi kita di muka umum namun kita masih dibatasi dimana saja tempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh perudang-undangan diantaranya adalah di istana kepresidenan ya disana dilarang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau pendapat-pendapatnya secara bersama-sama itu kan demo demonstrasi pawai nah ini dilarang kecuali memang ada pertemuan-pertemuan tertentu yang memang dipersilakan oleh pejabat-pejabat yang ada di di wilayah istana tersebut kemudian di tempat ibadah juga tidak diperkenankan instalasi militer juga tidak diperkenankan kemudian di rumah sakit juga tidak diperkenankan di pelabuhan stasiun kereta api terminal objek vital intinya di tempat-tempat umum itu dia tidak boleh untuk dilaksanakan penyampaian pendapat tadi ya penyampaian pendapat terbuka di muka umum jadi kita bisa pahami bersama ada beberapa macam tempat yang memang tidak diperbolehkan kita untuk menyampaikan aspirasi diantaranya tadi saya sebutkan ada istana kepresidenan tempat ibadah instalasi kemiliteran rumah sakit pelabuhan stasiun kereta api terminal objek vital nah itu tidak diperbolehkan karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum dan ketika kita menyampaikan aspirasi di tempat tersebut maka akan berdampak stabilitasi pada tempat tersebut akan mengganggu stabilisasinya tempat tersebut akan mengacaukan tempat tersebut makanya apa tempat-tempat ini tidak diperbolehkan contoh saja di tempat ibadah tempat ibadah tempat untuk kita menghadap kepada Tuhan kita beribadah kepada Tuhan nah ketika kita menyampaikan aspirasi kita di tempat ibadah itu artinya apa akan mengganggu kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah akan mengganggu nah ini tidak diperbolehkan nah ada batasan walaupun kita diberikan suatu kebebasan namun juga ada yang namanya pembatasan pembatasan kemudian di pasal 10 penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polris tempat secara tertulis selabat-labatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai jadi ketika kita ingin menyuarakan melaksanakan demo melaksanakan pawet dan lain sebagainya kita wajib melapor kepada polris sebagai di negara ini tim keamanan ya mengamankan negara kita karena apa ya namanya kita menyuarakan pasti ada kalanya suara kita bisa diterima ada kalanya suara kita tidak diterima ketika dari pihak yang ingin dicampilkan suara itu tidak berkenan itu kan tidak berkenan untuk menerima suara kita atau dari suara rakyat maka nanti yang dikhawatirkan muncul ya muncul sebuah anarki ya agar anarki itu tidak terjadi maka perlu adanya dampingan polri untuk mengamankan ya untuk mengamankan jadi ini dijelaskan di pasal 10 penyampaian pendapat di muka umum wajib ingat ya wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri sebagai tim keamanan keamanan negara yang mengamankan negara agar apa ketika proses penyampaian aspirasi itu dapat berjalan lancar tidak ricu contohnya aja mungkin ketika ada kenaikan BBM itu kan hampir di suatu daerah ketika tidak ada keamanan dari kepolisian ricu yang kebanyakan ricu ada pembakaran ban kemudian merusak fasilitas umum dan sebagainya walaupun tujuannya mereka itu baik namun dalam proses laksanaannya yang tidak baik yang tidak patut ditiru nah ini memang perlu sekali dampingan dari porli untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan apalagi bisa merugikan tidak hanya perorangan tapi merugikan banyak orang bahkan bangsa dan negara kita oke itu adalah uraian dari pasal 10 dalam penyampaian pendapat nah ini di pasal 11 nah surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat yang pertama ini masih sambungan masih sambungan di pasal yang ke 10 berkaitan dengan pemberitahuan terhadap polri ketika kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi yang pertama yaitu ada maksud dan tujuannya ketika ingin menyampaikan aspirasi tentang apa gitu kan dukungan tentang apa nah itu dicatat dimaksud dan tujuan tempat dan lokasi dan rute kira-kira mau berjalan dari mana kemudian nanti tujuan akhirnya dimana itu dijelaskan di dalam surat tersebut kemudian kira-kira waktunya dan berapa lama mulai dari pukul berapa dan kira-kira selesai pukul berapa kemudian bentuknya nanti bagaimana ada bentuknya juga kemudian ada penanggung jawabnya siapakah penanggung jawabnya ketua ada ketuanya jadi terkoorganisir ya tidak tidak asal-asal guduk sana guduk sini kemudian nama dan alamat organisasi kelompok atau perorangan apakah penyuaraan itu secara perorangan ataukah bentuk organisasi ataukah kelompok-kelompok tertentu kemudian ada alat peraga yang digunakan ada tidak alat-alat peraga biasanya kan ada membawa keranda mayat nah seperti itu kemudian kira-kira jumlah orang yang nanti akan ikut menyuarakan ini berapa orang kan ada berapa kelompok nah seperti ini ini harus dibuat secara tertulis kepada polri ya muatannya seperti ini kemudian di pasal 12 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawe harus ada seorang sampai 5 orang penanggung jawab jadi terorganisir sekali ini dan sudah diatur dalam peraturan undang-undang jadi tidak sembarangan ya kalau orang memelaksanakan demo jadi tidak asal-asal ada asal-asal administratifnya harus ada ketuanya harus membuat surat harus melapor gitu kan melaporkan jumlahnya berapa dari mana rutanya pukul berapa gitu kan biar nanti bisa ada kawalan yang baik kemudian apa yang disampaikan aspirasi mereka juga sesuai dengan sasaran kepada orang yang dituju dan apa yang diharapkan dari aspirasi tersebut juga diharapkan mendapatkan tanggapan yang baik iya ternyata demo itu tidak sesimpel yang kita lihat kalau di televisi tinggal rame-rame kelihatan seperti itu tapi seturnya ada syarat administratifnya secara perudangan-undangan maka apa ketika tidak sesuai dengan perudangan-undangan ini kumpulan orang-orang tersebut yang ingin menyuarakan itu bisa dibubarkan oleh aparat kenapa dia tidak resmi ilegal kemudian di pasal 13 ini ayat 1 kewajiban polri setelah menerima surat pemberitahuan yang pertama adalah memberikan surat tanda terima pemberitahuan jelas sebagai bukti kemudian berkoordinasi kepada penanggung jawab penyampai pendapat ada jejak pendapatnya ada koordinasi kemudian ada koordinasi kepada pemimpin instansi lembaga yang akan jadi tujuan ini tadi ada dua koordinasi disampaikan bahwasannya nanti ada dari mahasiswa ini akan melaksanakan demo tentang kenaikan BBM misalnya saya contohkan kepada pemerintah daerah nanti di pemerintah daerah pun sudah di di apa namanya diberitahukan oke untuk slide-nya silakan digeser sendiri untuk slide-nya tolong digeser sendiri sudah sampai pada slide yang ke 15 karena di tempat saya tidak tidak bisa juga tidak bisa ini tidak bisa bergeser tidak bisa berganti silakan digeser sendiri kalau di tempat teman-teman ini bagus insya Allah bisa digeser sendiri kemudian mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rutenya jadi semuanya itu terkontrol dengan rapi tertata sehingga dalam pelaksanaan demo itu tidak mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing yang kerja-kerja yang misalnya di pasar-di pasar yang melaksanakan aspirasi silakan melaksanakan aspirasi dengan kawalan yang bagus tertib aman dan aspirasinya bisa sampai dan harapan harapan yang diinginkan itu bisa tersalurkan oke ya kemudian yang berikutnya di pasal 13 ayat 2 dalam pelaksanaannya polri wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau prestasi nah ini ya kan kedua belah pihak wajib dilindungi wajib dilindungi dan perlindungan ini tentunya ketika satu pihak memang betul-betul ingin menyampaikan dengan tadi dengan etika yang bagus pasti dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan baik namun ketika dia peserta unjuk rasa ini sudah mulai melakukan kegiatan yang yang sifatnya negatif anarkis merusak dan lain sebagainya maka polri ini wajib memberikan keamanan kepada tujuan demonstrasi tempat tujuan demonstrasi gitu kan dia memberikan keamanan ya dengan cara apa menenangkan dari para pedemonstran juga sama ketika para demonstran dianggap nanti ketika dia dalam menyuarakan tidak bisa diterima oleh tempat tujuan dan tempat tujuan memberikan suatu perlawanan yang dapat membahayakan bagi para demonstran maka kewajiban dari porli adalah memberikan keamanan kepada para demonstran agar tidak terkena dampak dari ketidak ini ya apa namanya ketidak inginan atau ketidak bisa dikatakan ya dari pihak yang dituju itu tidak mengharapkan adanya demo halo nah kemudian yang di pasal disini pasal 14 yaitu pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-selambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan halo teman-teman sudah bisa dengar suara saya halo bisa dengar suara saya jadi ketika kita ingin membatalkan pelaksanaan demonstrasi atau menyampaikan suara itu disampaikan secara resmi tertulis ya ada penyampaian secara tertulis ya disampaikan langsung oleh penanggung jawab tadi kan untuk peserta demo atau peserta yang ingin menyampaikan aspirasinya dia memiliki penanggung jawab nah penanggung jawab ini ketika kegiatannya dibatalkan tidak jadi maka wajib membuat surat secara tertulis pembatalan ya pembatalan pelaksanaan demonstrasi nah ini selabat-elabatnya adalah 24 jam sebelum waktu pelaksanaan atau 1 hari sebelum waktu pelaksanaan jadi semuanya ini sudah diatur dengan baik sebaik-baiknya memang ya kemudian pada pasal 15 pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 pasal 10 dan pasal 11 jadi pelaksanaan demonstrasi itu memang bisa dibubarkan kalau memang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan contoh saja ketika dia ingin melaksanakan kegiatan demo namun dia tidak membuat pemberitahuan kepada pihak keamanan ya kepada pihak keamanan maka ketika pelaksanaan demo itu sudah berjalan maka pihak berwajib atau polri ini memiliki kewenangan untuk membubarkan oke memiliki kewenangan untuk membubarkan para demonstran tersebut karena apa dianggap bahwasannya penyampaian aspirasi tersebut dianggap ilegal tidak resmi ya dianggap tidak resmi karena memang dalam penyampaian aspirasi ini perlu administratif agar tertip terkontrol terkendali dan apa yang menjadi harapan harapannya itu dapat diterima oleh pihak yang menjadi tujuan oke mohon maaf ini untuk yang thread di papan tulis memang belum bisa bergeser nah alhamdulillah ini sudah bisa bergeser ya bergesernya sedikit-sedikit saya lanjut untuk yang terakhir ini ya di slide yang terakhir di pasal 18 ya barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun oke ya sampai seperti ini ketika kita memberikan batasan-batasan bahkan kita menghalang-halangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat kita dapat pidana ya paling lama satu tahun makanya memang hak kita hak dalam mengumumkan pendapat ini sangat dilindungi sekali oleh negara kita boleh karena negara kita adalah negara demokrasi demokratis ya negara kerakyatan dengan sistem kerakyatan rakyat diperbolehkan dalam menyampaikan pendapatnya kemudian tidak tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat satu adalah kejahatan nah ini karena apa yang dianggap ketika kita menghalang-halangi memaksa untuk orang itu tidak berbicara itu adalah termasuk tindakan kejahatan dan suatu tindakan kejahatan itu terkena hukum pidana nah ini adalah materi berkaitan dengan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat jadi materinya sudah selesai dari awal sampai dengan akhir mohon maaf sekali jika teman-teman tidak bisa menyimak dengan baik karena suara yang tidak begitu bagus tidak begitu lancar namun ini saya sudah buatkan slide nanti insya Allah saya juga akan upload slide ini beserta semua materi yang sudah pernah saya sampaikan agar nanti teman-teman bisa belajar karena malam hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir dan minggu depan insya Allah kita laksanakan was jadi saya harapkan teman-teman tetap semangat dalam belajar semoga nilai uasnya nanti bagus atau lebih bagus dari UTS yang kemarin itu yang menjadi harapan saya dan semoga memang bisa terwujud impian tersebut oke terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya walaupun teman-teman menghadapi banyak kendala namun kita bisa berjalan dengan cukup baik karena memang tidak utuh ya kita cukup baik dalam melaksanakan kegiatan malam hari ini saya apresiasi terima kasih teman-teman atas perhatiannya kita ketemu di minggu depan di kegiatan uas ujian akhir sekolah sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang ada disini saya akhiri materinya demikian yang dapat saya sampaikan kalau ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Terima kasih Hatiku krakatau Krak, patah Aku jadi galau Hatiku krakatau Krak, patah Aku jadi galau Hatiku krakatau Krak, patah Aku jadi galau